Percayalah bahwa kita bisa mencapai hal-hal yang itu sepertinya nggak mungkin. Sebelum kita menjadi besar, sayangi dulu orang-orang terdekatmu. Karena menjadi besar itu adalah tentang melayani orang lain. Jadi hati kita harus lebih lebar dulu sebelum kita melangkah ke depan. Waktu itu saya nekat banget. Jadi waktu itu cuma punya uang 4 juta. Sedangkan untuk buka toko spare part minimal itu dibutuhkan uang 500 juta. Waktu itu cukup yakin gitu. Dan ternyata ya di bulan pertama omsetnya itu 100 ribu, 200 ribu. Ini nggak jalan. Untuk makan aja kurang. Gimana untuk menutupi hutang-hutang nanti ke sales gitu kan. Saya bilang ya loh saya pasrah lah padamu. Pokoknya pasrah mau bagaimanapun. Dan hari ini susu anak saya habis. Saya nggak punya uang gitu. Dan saya nggak bisa sedekah hari ini saya beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Teguh Kahel. Saya tinggal di Rawamangun. Dan saya pemilik toko spare part mobil Tunas Jaya Motor yang beralamat di Cipinang. Cukup panjang ya perjalanan sampai akhirnya memutuskan untuk membuka toko spare part ini. Jadi lulus STM dulu saya bekerja di salah satu perusahaan asing. Kerja di pabriknya orang asing lah gitu ya. Kerja di sebuah pabrik jadi operator itu selama delapan tahun. Ya walaupun nggak menghasilkan apa-apa dari segi materi. Saya alhamdulillah belajar mensyukur hidup dan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Saya delapan tahun di sana tapi tepat di tahun kelima. Saya tinggal di pabrik itu karena ibu sakit waktu itu ya. Jadi saya pinjem hutang ke rentenir. Waktu itu gaji saya sekitar tahun 2005an lah. Itu sekitar 1 jutaan lah ya WMR waktu itu. Karena nggak ada uang jadi saya pinjem karena pengen bantu orang tua. Tapi yang terjadi adalah setiap bulannya saya harus bayar bunga ke rentenir gitu ya. Dan selama 3 tahun hutang saya nggak selesai-selesai. Nah disitu saya termotivasi karena sudah sampai aduh kayaknya hidup tuh begini banget gitu. Nggak bisa bantu, nggak bantu siapa-siapa. Untuk bantu diri sendiri aja susah untuk kita bisa setiap hari hidup gitu ya. Dan disitu saya mulai punya impian. Waktu itu sebenarnya kayak orang gila gitu. Jadi saya ngontrak, 1 kontrakan ada 3 orang gitu ya, 3 temen. Nah itu setiap bulan dari pabrik itu saya selalu ngomong. Ini 5 tahun lagi gue pengen jadi orang kaya segala macem gitu ya. Sampai bahkan 1 kontrakan itu sampai yaudah kalau denger itu ketawa 2 ngapaan sih lu gitu ya. Tapi itu tiap hari sampai akhirnya dari situ tiba-tiba ada temen nawarin pekerjaan. Akhirnya saya ambil bekerja untuk keluar ya. Mudah-mudahan ini adalah siapa tuh ini adalah jalan tadi saya mimpi itu gitu kan. Akhirnya saya ambil kerja di temen. Kebetulan di temen itu di ekspedisi ya. Waktu itu temen kalau nggak salah itu butuh uang sekitar 10 juta untuk mengembangkan perusahaannya itulah. Atau ada proyek yang harus diajalankan. Dipinjem 10 juta dengan janji sekian. Ayo lu ada duit nggak gitu kan. Saya nggak ada. Akhirnya saya pinjem kakak. Kakak saya janjikan seperti itu akhirnya dipinjemin. Dan yang terjadi adalah beberapa saat saya kasih uang itu sekitar 1-2 minggu temen saya menghilang gitu. Saya datang ke kantor ternyata sudah. Sudah temen saya udah nggak tahu entah mana itu gitu. Akhirnya dapat pekerjaan di toko deket rumah. Bekerja di toko spare part dengan gaji yang nggak besar. Dan gajinya itu nggak bisa saya ambil karena gajinya untuk mencicil uang yang saya pinjem ke kakak saya itu. Jadi bisa dibilang saya tiap bulan nggak dapat gaji gitu. Dan ternyata di toko itu saya kayak mulai merasakan apa ya namanya ya. Oh iya jadi kenal dunia. Apa ya di toko dunia dagang. Oh jual beli gitu. Jadi kenal oh ini ada yang bisa saya pelajari ya nggak. Cuma nimpiannya sekarang. Oh berarti kalau memang saya disini udah kerja nggak dapat gaji. Berarti saya juga bukan berarti saya nggak dapat apa-apa dong gitu kan. Nah disitulah oh mungkin ini tangga gitu loh. Jadi disitu saya udah fokusnya udah bukan uang lagi. Tapi fokusnya saya adalah totally untuk belajar spare part mobil itu. Baik dari produknya maupun dari cara marketingnya itu seperti apa. Jualnya seperti apa. Jadi saya fokus sekali. Cerita ini saya sudah ceritakan ke beberapa orang juga. Khususnya ini jadi motivasi juga untuk orang-orang terdekat saya bahwa waktu itu saya nekat banget. Jadi waktu itu cuma punya uang 4 juta. Tapi itu adalah mungkin uang terbanyak yang pernah saya punya gitu ya uang 4 juta gitu. Saya sudah menikah tapi saya harus mulai nih. Karena saya kalau tunggu nanti-nanti saya sudah menikah. Kalau mulai nantinya kapan itu makin lama bukan belum tentu jadi. Belum tentu saya mulai gitu. Yang ada malah akhirnya nggak mulai-mulai tuh impian doang. Akhirnya saya mulai. Saya punya uang 4 juta. Sedangkan untuk buka toko spare part minimal itu dibutuhkan uang 500 juta. Ini adalah suatu yang mustahil ya. Suatu yang nggak mungkin dilakukan gitu kan. Tapi tetap saya lakukan. Saya punya uang 4 juta, saya cari toko yang dikontrakan. Alhamdulillah dapat suatu tempat. Saya lihat tempatnya wah oke nih gitu ya. Kan kriterianya oke nih tempatnya. Tempatnya nggak jauh dari bengkel-bengkel gitu. Bengkel-bengkel yang nanti akan jadi market kita gitu kan. Saya datangin itu yang punya kontrakan. China waktu itu yang punya tuh akoh-akoh. Saya bilang, kok tempatnya mau dikontrakin? Iya gitu. Berapa sebulannya? Sebulan 25 juta. Terus dengan tampang melas gitu ya. Jadi tampang melas juga modal mas. Dengan tampang melas saya bilang, kok saya cuma ada uang 4 juta? Saya bilang. Tapi saya pengen buka usaha. Saya pengen kontrak tempatnya. Saya kalau 25 juta saya nggak punya uang sebanyak itu. Jadi gini aja kok. Saya kasih 4 juta nya dulu gitu. Nanti sisanya saya minta waktu. Selama 6 bulan ini saya cicil nih. Sampai 25 juta. Yaudah besok dikabarin. Dia bilang gitu kan. Dikabarin kan. Satu, dua, tiga hari akhirnya saya dikabarin. Yaudah mas tempatin aja nggak apa-apa caranya begitu. Iya kok. Makasih banyak. Akhirnya saya buka. Saya buka tokonya. Tapi kan nggak ada barangnya, nggak ada raknya. Waktu itu kebetulan istri punya uang 250 ribu. Akhirnya saya pakai untuk membeli rak bekas di toko Madura. Di apa namanya, di rongsokan. Saya dapet 250 ribu, saya dapet dua rak bekas. Udah ada tokonya, udah ada raknya nih. Yang belum ada kan tinggal spare partnya. Karena saya pernah kerja di toko. Saya kan kenal sales-sales yang dulu pernah kerja. Pernah ke toko tempat saya kerja. Akhirnya mereka saya hubungi. Saya minta untuk menitipkan barangnya di toko saya ini. Saya waktu itu cukup yakin gitu. Ah udah, saya sudah cukup pengalaman di spare part. Saya rasa ini akan berjalan gitu ya. Dan ternyata ya, di bulan pertama, omsetnya itu cuma 100 ribu, 200 ribu. Ini nggak jalan. Untuk makan aja kurang gimana untuk menutupi hutang-hutang nanti ke sales gitu kan. Dua bulan, masih sama. Di bulan ketiga, pembayaran sudah jatuh tempo. Dan omset masih sama. Dan itu luar biasa. Saya ngerasa udah kayaknya, wah udah deh, kayaknya udah. Wah udahlah, ini memang bukan rejeki saya. Memang bukan jodoh saya. Pokoknya yang negatif-negatif gitu lah. Udah lah, pokoknya ini memang, memang apa ya, memang saya mungkin belum ditakdirkan jadi orang sukses segala macem. Pokoknya negatif-negatif gitu. Jadi dalam kondisi yang lumayan stres banget, jatuh banget waktu itu, saya sebelum ke toko, saya mampir dulu ke masjid gitu ya. Saya mampir ke masjid. Sebelum ke toko, saya sholat duha dulu di masjid. Terus uang yang, terus saya sedekah setiap hari gitu lah ya. Dengan uang yang ya seadanya itu, saya sedekahnya. Saya lakukan itu. Ya saya berdoa sama Allah. Ya Allah, saya pasrah lah, udahlah gitu kan. Cuma saya minta diberi kesabaran. Jika ini memang bukan rejekiku ada di sini, aku pasrah lah gitu. Tapi jika memang, cuman aku berdoa nih, semoga usahaku ini menjadi juga, menjadi apa ya, menjadi kebaikan kedepannya gitu. Semoga kau jinkan aku untuk menjadi sukses kedepannya gitu ya. Saya setiap hari tuh, saya berdoa, saya pasrah gitu ya. Setiap hari sebelum ke toko, saya ke masjid dulu. Saya lakukan itu setiap hari. Di minggu pertama itu gak ada efeknya. Sama aja. Maksudnya gak naik. Di minggu kedua, Alhamdulillah gak naik juga gitu ya. Akhirnya di minggu ketiga, kayaknya udah habis selesai nih. Saya bilang, minus ini adalah hari. Kayaknya ini udah deh. Kayaknya ini hari terakhir, atau minggu terakhir, saya harus buka toko gitu. Saya bilang, ya Allah, saya pasrah lah. Padamu pokoknya pasrah, mau bagaimanapun. Dan hari ini, susu anak saya habis, saya gak punya uang gitu. Dan saya gak bisa, sedekah hari ini saya bilang gitu. Akhirnya, saya ke toko lagi hari itu, dan, sama aja. Hari itu gak ada ini. Dan besoknya, di luar dugaan, satu hari saya dapet, omset 3 juta. Dan disitu saya ngerasa, ya Allah, ya Allah. Nangis saya gitu ya. Gak percaya gitu. Gak percaya. Akhirnya Allah kasih, kajaiban itu ya, jawaban dari doa dan usaha. Akhirnya dijawab juga hari itu, saya dapet omset 3 juta tuh, satu hari itu. Dan besoknya omset saya terus, membaiklah. Ya memang gak 3 juta terus setiap hari, tapi yang tadinya cuma 100-200 ribu, udah mulai naik 500 ribu. Satu juta, sampai akhirnya, bisa mencicil sales gitu ya. Bisa mencicil bayar barang gitu. Dan Alhamdulillah, di tahun pertama, hampir mendapatkan omset 1 miliar. Oke, jadi dari awal sampai sekarang bisnis ini akhirnya berkembang. Dari sisi pelayanan, dari sisi market gitu ya. Kalau dulu kita jual spare part aja, ke para bengkel dan ke para pemilik mobil. Sekarang pemilik mobil ini, kalau dia mau service, mereka bahkan gak perlu bengkel lagi gitu. Kita juga menawarkan kemudahan seperti itu gitu loh. Misalnya, saya punya mobil, dan rusak gitu ya. Yaudah, kita bisa bantu mengirimkan, apa namanya, spare part, dan mengirimkan montir ke sana gitu. Walaupun kita bukan bengkel, tapi jaringan montir kita banyak. Akhirnya itu jadi salah satu, yang sekarang itu jadi salah satu value atau pengembangan kita ke depan gitu ya. Terus yang kedua, dan ini peluang yang cukup menarik juga, bukan hanya untuk pemilik mobil persorangan, bukan hanya untuk bengkel. Dan Alhamdulillah, kita sudah 6 bulan ini, bekerja sama dengan salah satu perusahaan tambang di Indonesia. dan mereka punya cukup banyak armada ya. Dan selama ini, itu masalah spare part cukup jadi masalah buat mereka. Karena apa? Karena bagian pengadaan yang suruh belanja spare part, itu ternyata belanja spare part itu gak gampang gitu. Karena pertama itemnya banyak, dan namanya itu gak familiar gitu. Nama-namanya itu gak familiar kan gitu. Kalau kita belanja, kayak belanja laptop mungkin gitu gampang, atau belanja kebutuhan yang lain mungkin gampang. Tapi ketika ngomongin spare part, satu unit aja itu ada berapa ratus, atau berapa ribu spare part. Dan itu, akhirnya kemarin salah satu perusahaan tambang itu, dia cukup terkesan dengan, dengan kemampuan kita menguasai spare part. Dan akhirnya, selama 6 bulan ini kita kerjasama, dan tadi kita dikasih 1 shelter, sekarang kita mau ditambahin ada sekitar 3 shelter. untuk marketnya sebenarnya umum ya, tapi yang paling banyak itu adalah bengkel gitu. Bengkel-bengkel ini kan melayani mobil-mobil ini, yang servis ini biasanya ambil spare partnya di kita gitu ya. Sekitar 60-70 persen umum lah, dan sisanya itu mobil-mobil memang yang end user, yang punya mobil pribadi sendiri datang, biasanya mereka beli yang memang alat-alat yang mereka bisa pasang sendiri, atau yang variasinya, kayak wiper, kayak sarung setir, kayak dongkrak itu, mereka biasanya itu pemakaian mobil beli sendiri. Tapi kalau untuk yang pemakaiannya membutuhkan jasa pasang, biasanya itu bengkel yang beli sama kita. Jadi bisnis spare part ini adalah bisnis yang punya peluang sangat besar sekali, karena kita semua tahu bahwa armada atau kendaraan di Indonesia ini itu banyak sekali gitu ya. Tapi kenapa banyak yang, nggak banyak yang masuk ke bisnis ini, karena memang bisnis ini cukup apa ya, jadi cukup butuh waktu juga untuk bisa menjalankan bisnis ini. Artinya produknya banyak banget gitu. Dan nggak bisa dilihat misalnya, kita nggak bisa mencontoh dengan mata aja, atau mendengar aja gitu ya. Kayak misalnya kalau orang bisnis makanan mungkin gitu ya, kayak pecelele, mungkin orang punya uang bisa buka pecelele, atau buka usaha apa ya, yang apa sembako gitu ya, itu cukup umum gitu ya. Jadi orang punya modal biasanya cukup bisa juga langsung buka. Tapi di spare part ini adalah butuh belajar dulu, baru dia buka. Dan memang membutuhkan modalnya juga mungkin lebih besar dari beberapa usaha yang lain gitu. Tapi ini adalah bisnis yang menjanjikan, karena marketnya besar, tapi pemainnya nggak banyak gitu. Iya, jadi saya syukuri banget ya. Jadi dari dulu, tadi saya bilang awalnya berdarah-darah, awalnya tidak mungkin gitu ya. Akhirnya uang 4 juta itu, akhirnya bisa untuk buka toko. Dan alhamdulillah, sampai per tahun ini itu saya 13 tahun buka toko. Kalau dari sisi aset, itu sekitar yang tadinya 4 juta, mungkin sekarang 4 miliar. Itu dari sisi aset yang sekarang kita kelola ya, aset spare part ini. Dan ada, saya bilang, pencapaian terbesar saya sih sebenarnya, yang terbesarnya itu ya, ternyata toko ini adalah, jadi sumber, sumber apa ya, sumber keberkatan juga untuk orang-orang di dalamnya. Jadi selama 13 tahun ini, juga alhamdulillah saya sudah, sudah apa namanya, dulu karyawan pertama saya yang ngikut saya, saya bukakan toko juga, sampai akhirnya sekarang dia bisa mandiri. Itu ada sekitar 3 toko, jadi totalnya sebenarnya saya punya 5 toko, cuma yang 3 toko itu, karyawan di sini yang sudah bekerja cukup lama, sampai akhirnya dia menikah, dia menikah, dia punya anak, karena kebutuhannya sudah cukup banyak, kalau dia punya keberanian untuk buka usaha, itu saya bukakan toko. gitu, enggak perlu mikirin modalnya, jadi begitu jalan, dia bisa cicil balik ke kita, ya terserah dilihat kemampuannya, dan dilihat omsetnya. Bismillah, ya bismillah banget ini, jadi motivasi, sebenarnya ini sudah belasan tahun saya ras, ya kan, jadi dari, alhamdulillah dari awal buka, saya itu, pokoknya dulu, cita-citanya kalau saya mandiri, saya bisa kasih ibu setiap hari, karena ngerasain kan, susahnya kita gitu ya, jadi saya kasih orang tua itu setiap hari, dari mulai saya buka, buka toko sendiri, saya kasih uang ke ibu tiap hari, dulu awal buka toko, saya kasih 20 ribu, sampai sekarang akhirnya bisa, kasih lebih dari itulah, saya enggak susah sebutin nominalnya, tapi saya kasih, orang tua saya, ibu saya setiap hari, mungkin itu yang menjaga, menjaga toko ini berjalan sampai sekarang gitu ya, mungkin itu ada keberkahan di situ, dan saya juga, ya dengan program-program tadi, karyawan yang, kebanyakan saudara ya, sampai mereka bisa mandiri itu juga, itu keuntungan luar biasa gitu ya, terus, sama insya Allah doain, jadi setiap bulan, saya juga menyisihkan sedikit, untuk bisa berbagi sama, adik-adik pengapal Al-Quran kita, mereka itu, kadang kalau saya bilang, ada orang yang enggak makan, itu ternyata beneran, itu beneran, adik-adik pengapal Al-Quran ini, mereka memang diambil dari adik-adik yang, apa namanya, enggak punya orang tua gitu ya, kadang mereka enggak makan, kebutuhannya, kebutuhan beras, untuk pesantren-pesantren ini cukup banyak, tapi belum mencukupi, kadang mereka enggak makan, kalau mereka enggak ada beras, mereka enggak makan, kadang mereka harus puasa, bukan karena mereka, pengen puas, apa sudah, ya karena sekalian memang enggak ada, dan itu minta doanya, itu jadi program saya, Tunas Dia Motor, ke depan, bisa konsisten berbagi. Saya cukup bersemangat ya akhirnya, ketika menjalankan bisnis dari nol, jalan, terus, apa, memiliki, yang tadinya enggak punya apa-apa, jadi punya sesuatu, dan, akhirnya yang tadi ya, di dalam rumah, terus mulai keluar rumah, mulai berjejaring, gitu ya, akhirnya ketemu orang-orang, yang punya semangatnya sama, rasanya ini pengen bisa juga melakukan lebih, enggak cuma di bisnis perpat aja, tapi berharap, kita bisa ber, dari jaringan-jaringan ini, kita juga bisa sama-sama membesarkan bisnis, mereka juga, dengan kita saling, apa, saling support, gitu ya, saya mulai support bisnis, teman waktu itu, tapi ternyata, akhirnya, ini tidak berjalan, gitu ya, tidak berjalan, sampai akhirnya, justru berujung, pada, masalah, gitu, dan, masalah itu berimbas juga, akhirnya, kepada usaha yang saya miliki, dan, karena kesalahan bisnis, kemarin itu ya, bukan, mungkin salah memilih bisnis, atau salah memilih teman, saya enggak tahu, mungkin memang Allah perjalankan, seperti itu, akhirnya sampai, akhirnya saya, Allah menegur saya, sampai saya ke titik terendah lagi, gitu ya, tahun lalu saya punya utang, satu, sampai, satu miliar mungkin, satu miliar, untuk gaji karyawan, enggak ada, jadi memang, kemarin, banyak banget, enggak cuma karena, saya salah langkah, untuk belajar bisnis yang lain, gitu ya, tapi, efek pandemi juga ada, gitu, akhirnya, saya, itu dalam banget, dan itu lebih berat, itu rasanya lebih berat, daripada awal-awal bisnis, memulai bisnis, itu jauh lebih berat, karena untuk memperbaiki, kerusakan itu, itu susah sekali, gitu, dibanding, kita memang mengawali, itu jauh lebih susah, tapi, pelajarannya ya itulah, jadi, memang kita harus, fokus sama, satu bidang aja, fokus sama, satu bisnis aja, toh itu juga dari, satu bisnis, nanti bisa dikembangkan, untuk lebih besar, dengan, karena satu bisnis ini, pasti akan, apa ya namanya, ide-ide untuk, mengembangkan bisnis ini, pasti banyak, gitu, gak cuman, gak cuman satu aja lah, ibadinya kalau orang jualan telur, dari telur bisa jadi, ya berhubungannya sama, telur, atau, yang masih satu ini lah, satu apa yang namanya, satu ini lah, kalau di, toko spare part mungkin, saya nanti punya bengkel, atau punya toko spare part, yang lebih spesifik lagi, artinya ini banyak banget, yang dikembangkan, jadi kalau teman-teman, yang punya bisnis ini sekarang, yang kemarin nyoba-nyoba bisnis lain, biasanya, pada umumnya itu, seringnya, gak jalan, gitu, tapi, dari pelajaran saya ini, semoga teman-teman, lebih fokus sama bisnisnya, untuk dikembangin di bisnisnya itu aja. Buat teman-teman yang baru, mulai usaha, yang pertama saya sampaikan adalah, sebelum memulai usaha itu, pastikan teman-teman, itu adalah, belajar dulu ilmunya, gitu, jadi jangan, cuma alasan punya modal, atau, alasan misalnya, udah gak betah kerja di tempat lama, terus, buka usaha tanpa tau ilmunya, cuman, cuman bisa ngeliat, ini orang yang udah sukses, buka ini, kayaknya enak juga, terus ikut-ikutan buka, pastikan belajar dulu, jadi, tau produk knowledge-nya tau, gitu ya, terus sama, market-nya juga tau, jadi itu, uang itu cuman supportnya, gak sebesar, pengetahuan kita di bisnis itu, jadi tetap semangat, dan, bener-bener, belajarnya itu, kalau bisa, bukan belajar di online ya, tapi kita bener-bener ngerasain, kalau misalnya, mau jualan pecelele, ya ikut tukang pecelele dulu, kalau mau jualan, apa namanya, jualan, apa, ketoprak, ya ikut tukang toprak dulu, pokoknya apa yang diikutin, itu dirasain dulu, gitu, oh bener-bener suka, gak disitu bisa lihat dulu, nah itu, baru mulai, nah terus, temen-temen yang lagi jatuh nih, bisnisnya, gak usah khawatir lah, maksudnya, yang perlu kita lakukan adalah, kita, sabar, dan, yakin gitu, bahwa, Allah, pasti punya, solusi dari, setiap masalah lah, kalau kita ngerasa, apa namanya, masalah kita besar, kita coba deh, main ke luar, ternyata di luar itu, banyak yang masalahnya lebih besar, itulah yang saya lakukan kemarin, ketika saya jatuh, saya tanya, saya datangin beberapa pebisnis, yang udah sukses, saya tanya ke mereka, ternyata mereka pernah jauh, lebih jatuh daripada kita, gitu, jadi kalau sekarang, yang lagi jatuh nih, kedalaman jatuhmu berapa, itulah nanti akan, ketinggian yang akan kamu capai, berikutnya lebih, lebih tinggi lagi, gitu, kalau punya tiga, punya utang 50M sekarang, berarti Allah nanti kalau kamu mau sabar, akan berkali lipat dari 50M itu, sebenarnya jatuh itu, cara Allah mau mengangkat kita nanti ke depannya, asal kita mau gak nyerah gitu ya, mau masrah, gitu aja, sama. Pertama, percayalah bahwa, kita bisa, apa, bisa mencapai hal-hal yang, yang itu sepertinya gak mungkin, kita capai, itu, itu sangat, sangat bisa, dan yang kedua, adalah, satu, sebelum kita menjadi besar, sebelum kita, kalau kita punya, punya impian menjadi besar, menjadi luar biasa, satu ya, pertama adalah, sayangi dulu, orang-orang terdekatmu, gitu ya, artinya kalau kita sama, kalau kita sama, orang-orang terdekat aja bermasalah, gitu ya, sama, ibu, jarang nengokin, atau sama pasangannya, bicaranya, gak, apa, komunikasi gak bagus, kasar gak saling menyayangi, sama adik, atau sama kakaknya, kita ada ribut, jadi, karena, menjadi besar itu, adalah tentang, melayani, orang lain, jadi kita harus lebih, hati kita harus lebih lebar dulu, sebelum kita melangkah ke depan. Sampai jumpa di video selanjutnya.